Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Abdiriza pertama Jadi di video kali ini Kita akan bongkar spek Shogun 110 ini ya teman Ini motor cukup lumayan Banter ya NMAG, PCX Vario 150, Honda Verza Dilibas habis semuanya teman Jadi dengan spek Standaran, apa-apa saja Agar bisa dapat meningkatkan Performa yang lumayan Ditonton sampai habis Jangan lupa subscribe Like dan comment Serta Share ke teman-temannya See you Itu tutup mana Intro Jadi kita sekaligus akan mengganti Kampas kopling Menggunakan merek Federal Racing saja teman-teman Eh Federal Park Lalu mengganti Bukan mengganti sih Menambah Plat matahari Ya kan Menambah plat matahari kan Supaya anti slip Biasanya kan Kalau di Shogun 110 Sharing slip ya teman-teman Sekarang kita akan menambah plat matahari Merik HGM saja Sudah cukup Ini 20 ribuan Kita rendam dulu Nah kita rendam dulu Berapa Kan kemarin kan 100 ribu Eh 80 ribu Nah Oke Ya ini penampakan dalamnya teman-teman Lumayan kotor Karena ini motor bekas Mungkin Orangnya dulu gak pernah Menjaga oli nya ya Kita cuci dulu ini Sampai bersih teman-teman ya Jadi kita buka dulu rumah gandanya ya teman-teman Menggunakan trekel manual Bikinan Iyih Anak PNPM Politeknik PTK ya teman-teman Jadi Dengan menggunakan alat manual saja Ini kotor semua ya teman-teman Mungkin Karena motor siap Di korter Ini tutup sentrihugel nya Juga menumpuk kotoran disini Itu teman-teman Kotor Jadi karena itu Baru 2 hari ganti oli langsung hitam Bahkan 1 jam ganti oli langsung hitam Itu penyebabnya teman-teman Jadi kita akan membuka rumah kopling ya teman-teman Dengan menggunakan Anam Egan Tracker Ini alatnya nih Tracker abal-abal Tracker seadanya Seadanya Dengan buatan sendiri Buatan adek Fak Fak Nanti di follow ya guys Instagramnya Sepadar Sipa Utar Seperti ini prosesnya guys Eh kok guys Teman-teman kan Guys tuh nak gaul Ya begini prosesnya teman-teman Ini mekanik Mekanik talu Kamu coba tak Dibincangkan dulu Murnya Baru Dibuka sepinya dulu Ya sudah lepas sepinya teman-teman Lalu murnya Dilonggarkan kembali Nah ini sepi tadi teman-teman Miringnya Nah ini plat mataharinya Jadi kita akan bikin Kita tambah satu lagi Dibikin double Buka kan Buka kan Federal part Masih tu kan Dancap lah Dancap lah Ini juga sambil bersih-bersih teman Ini komponen-komponen kopling Kita cuci semuanya Dengan solar dicampur Sunlight Sudah bersih teman-teman Gunakanlah Oli standar Yang sesuai dengan Motor kalian masing-masing Oke teman-teman Ini plat mataharinya Sudah kita bikin double Makan Bus Kampas sudah baru Kampas sudah baru Tinggal kita pesak Tinggal kita rakit Baru setelah ini kita kupas tuntas Dalamannya teman-teman Jadi modifikasi kita kali ini Hanya caster cam teman-teman Ini cam standarnya Sudah kita ganti dengan cam KW Tapi rubahannya Sudah kita ukur Cam yang terpasang Sekarang disini Liftnya Sekitar 7,8 Lumayan tinggi ya teman-teman Dan sudah kita coba Noken As ini kita putar Sampai Posisi Overlap Dan Clipnya Alhamdulillah Tidak beradu ya teman-teman Mungkin Bisa dikatakan Noken Asnya Masih aman Tapi Sangat disayangkan Karena mungkin Pinggangnya ini Terlalu tipis Papasannya Ini Jadi menimbulkan bunyi yang Lumayan berisik Cam yang saya pasang sekarang ini Itu adalah Cam punya teman Jadi kita coba performanya Kemarin Kemarin Ternyata Bawahnya ringan Atasannya pun juga ringan Bawah dan atas Dapat Dermanan Performanya Juga lumayan Kalau intake Kemarin kita menggunakan Adapter putar Sekarang langsung saja Tanpa adapter putar Menggunakan Intake Yamaha Mew Ini original Jangan gunakan produk Yang KW Karena Karetnya ini Gampang Sobek Jangan gunakan Yang KW Ini cuma itu saja Rubahnya Seperti biasa Itu Pertimpolis Pertimpolis Ini Kita mau bersih-bersih Teman-teman Bersih-bersih dulu Hub Lubang X Lubang E Tertutup Dengan intake Kalau untuk piston Kita menggunakan piston MPP Ukuran 5.5 Lalu Parking Aluminium Ini Teman-teman Kita gunakan Satu lembar saja Untuk meningkatkan Kompresi Sakses Ini Sakses 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 Kita kemarin Mengganti leher Ukuran 24 Teman-teman Kemarin kita Kita menggunakan Pipa Ukuran 26 Jadi kita ingin Mendapatkan Feel yang lebih Enak dulu Dan Karbo ini Juga belum kita setting Kalau untuk CDI Kita menggunakan CDI Predator Ben Kita menggunakan CDI Predator Ini menggunakan Map 1 Jadi ini Motor belum Disetting Kita untuk Penyesuaian Ukuran pipa Yang baru dulu Sebelumnya Kita menggunakan Pipa 26 Yang terasa Untuk membuat konten-konten Yang berfaedah Jika ada salah Mohon maaf Dan Hidup penuh Berkah See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa